Kejaksaan Negeri Aceh Singkil melaksanakan eksekusi cambuk terhadap 11 warga di kabupaten tersebut. Eksekusi ini dilaksanakan pada lapangan terbuka di kecamatan Singkil. 11 warga yang menjalani hukuman cambuk ini berdasarkan Kadun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum jenayat. Satu orang di antaranya merupakan seorang wanita yang terjerat kasus ikhtilat pasal 25 ayat 1 bersama satu orang laki-laki yang juga menjalani hukuman cambuk. Keduanya difonis cambuk sebanyak 30 kali, dipotong masa tahanan 6 bulan, sehingga masing-masing hanya menjalani 24 kali cambukan. 7 orang lainnya terjerat maisir pasal 18 dengan hukuman 12 kali cambukan. Sementara dua orang lainnya terjerat fasilitas maisir pasal 20 dengan hukuman 25 kali cambuk. Kejari Aceh Singkil Muhammad Husaini mengatakan, ini adalah hukuman cambuk yang dilakukan di depan umum perdana pasca COVID-19. Sedangkan kasus pelanggaran Kadun Aceh tahun 2022 menurun dari sebelumnya. 9 perkara yaitu maisir, judi, ada 2 terpidana penyediaan tempat judi, dan selanjutnya 7 yang pelaku maisirnya. 2 perkara yaitu ikhtilat, tadi ada 2 perkara, 1 laki-laki, 1 perempuan. Nah perkara ini tahun 2022, sebenarnya tahun 2022 ada 16 perkara, tapi kemarin sudah kita laksukkan eksekusi karena masih COVID-19 di DLP. Kejari menambahkan secara fisik hukuman cambuk bertujuan untuk memberikan rasa sakit dan menimbulkan ketakutan bagi pelaku atau masyarakat yang menyaksikan. Sedangkan secara sikis berkaitan dengan rasa malu karena pelaku dihukum di depan masyarakat luas, sehingga tidak mengulangi kesalahannya. Dari Kabupaten Aceh Singgil, Jakartawan Adi Nugraha, TVRI melaporkan.